Hai ini apa ini kena tahu udah sore wah ada pesta apa ini seperti enak ini kenapa ada roti ada susu ada mentega kira-kira ini ada acara apa ya jangan-jangan bunda ada acara seperti ya tidak aku coba lihat wah ada roti sama margarin sama susu sama juga misi sama juga selai seperti ya enak ini palajional berbangun tidur aku racik dulu ah ambil roti ya deh udah tutup lagi bagus itu A oleh si margarin banyak-banyak banyak-banyak aja biar enak seperti ya enak ini banyak ya tinggal apalagi ah susu sudah ah nanti malam manis cukup tinggal apalagi ya ambil susu ambil susu coklat lagi ah tinggal kasih coba di ke coklat udah tak tinggal misis 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 adu dududu ah udah lagi bikin apa itu uuuu bikin roti bunda bunakan dapet tapi kenapa seperti itu rotinya banyak sekali menteganya lalu susu susu apa aja itu ya wah susu putih susu coklat misis aduh una ini una mau bikin apa tadi mau dimasukin apa lagi tuh selai bunda una una bukan seperti itu caranya jadi kalau mau bikin roti pakai selai pakai misis nggak dicampur semua caranya mau bunda ajarin cara bikinnya mau bunda oke ayo sini bunda ajarin ya biar mbak una juga tahu gimana cara bikin roti ya jadi kalau bunda nggak ada saya bunda lagi pergi mbak una lapar mbak una bisa bikin sendiri tapi caranya nggak dicampur seperti ini ya oke kita mulai ya mbak una ya diingat baik-baik ya gimana cara buatnya mbak una mbak una tadi sudah cuci tangan udah oke pinter sekarang mbak una mau isi yang apa dulu misis ya ya jadi menteganya jangan terlalu banyak-banyak ya biar apa biar nggak enak nanti kita makannya jadi cukup secukupnya aja tapi diolesinnya harus rata ya biar enak kita nikmatinnya makannya nah seperti ini tuh ya ya mbak una bisa bantuin bunda nah biar mirip seperti sandwich rotinya bisa kita lipat seperti ini wah bisa mantap kan mbak una ya nih katanya lapar mbak una bisa makan dulu oke bismillah enak enak bunda enak iya jadi kalau seperti ini nih gimana hehehe nanti rasanya nano-nano ada manisnya ada kurihnya ya ya kurih sama asin dari margarin ya tapi itu mbak una ya jadi kalau mau bikin satu-satu toppingnya misalnya mbak una mau topping susu jadi ambil roti kasih topping susu aja nggak perlu pakai mentega ya atau mbak una mau pakai topping selai nanas mbak una ambil roti lalu mbak una olesin pakai topping selai nanas nanas nggak perlu mbak una pakai margarin kalau mbak una mau pakai margarin itu berarti isiannya isis kalau nggak gitu gula ya ya seperti itu ya mbak una mengerti oke bunda terima kasih bunda iya sama-sama mbak una udah makan dulu yang kenyang dan iya